Halo guys kembali lagi di channel desi nah disini saya mau bahas ya tentang equip equip putih yang dipakai tim kovid kita bahas yang Hunter nya dulu ya guys nah jadi ini tim kovid ini Hunter ini dia yang dapat bow MVP ya nah equip putih yang dia pakai itu dia pakai toss of the sea toss of the sea itu efeknya ini guys when the jika target musuh kita HP nya lebih rendah lebih rendah 30% di make yang kita hasilkan itu akan menambah sebanyak 10% ditambah 2,5% upgrade level berarti efek ini dapat dipicu jika HP MVP nya itu 30% kalau dia pakai 6 set efek ini dapat dipicu jika HP musuhnya di bawah 40% 8 set efek dipicu jika HP di bawah 50% dan juga ini dia nambahnya sampai 20% tambah 5% upgrade level apakah karena pakai aku ini jadi ek jadi di make si tim kovid ini jadi sakit guys menurut kalian gimana jadi kalau saya lihat dia ini dia pakai 6 set dia pakai 6 set berarti dia pakai 6 set berarti terpicu jika dia 40% dia akan menambah di make physical nya sesuai dengan upgrade level 15% tambah 3,75% dikali upgrade levelnya berarti kalau misalnya upgrade levelnya itu 90 berarti dikali guys Nah kita banding sama si Stephen dude atau atau kita lihat yang yang satu lagi ya yang satu lagi nih tim kovid yang satu lagi nah kalau untuk tim kovid yang satu lagi dia pakainya fakui jadi dia main defense ya jadi kalau fakui ini dia nggak nambah efek set apapunnya dia cuma nambah nah jika kita pakai tiga set final di make reduction kita nambah 5% jadi ini cuma nambah defense ya guys ya nggak nambah nambah earth damage apapun dia disini pakai pet penetration ini semua hide lah jadi kita nggak bisa intip lebih dalamnya nah berarti kan yang pakai equip putih cuma ini satu ya guys ya ini satu kita bandingkan sama tim dan steven dude steven dude steven dude steven dude nah disini pack attack nya udah tinggi ya udah 10k waktu MVP masih 7,8k nah nah dia kan pakai valkyrie ya guys ya valkyrie ini kan efeknya itu cuma nambah defense berarti dia nggak bisa menambah damage damage dia ke MVP nya ya dia ada pakai ini juga nambah dex disini dia hidden juga agak jadi kita nggak bisa intip card-card nya ya nah nah jadi pack attack dia itu sup kita buat aja lah pack attack dia pas MVP itu 7,8k pack attack dia 7,8k dan dia nggak ada kalau untuk di call to demand penetration saya nggak bisa intip guys soalnya dia hidden pack attack dia 7,8k sedangkan pack MVP pack attack ini si nama ini saya nggak bisa intipkan namanya dia pas MVP itu pack attack dia masih 3,8k yang temennya satu lagi pack attack dia ini masih 5k ini udah 6,5k ya guys nah apakah perbandingan equip putih ini sangat-sangat bagus guys sampai bisa membuat attack mereka sangat gede nah ini untuk perbandingan job yang sama ya guys kita bandingkan lagi job magi nya ini ada si covid 19 covid 19 dia pakai dia hidal juga ya dia pakai staff magic penetration ini pasti magic damage bonus untuk bajunya dia pakai 3 set 3 set yang ini untuk setiap kill unit final damage nya itu bertambah 5% eh bertambah 1% untuk 30 detik start up 5 kali berarti bisa menambah 5% berarti kalau MVP kan ada spawn spawn kayak anak buah nya jadi kalau dia kill anak buah nya dia bisa mengaktifkan efek ini guys final damage bonus nya nambah 5% ini dia pakai golden spike efeknya gak ada ya karena dia cuma 2 kan oh dia oh golden spike nya 3 ya golden spike nya 3 berarti ini 1,2,3 berarti dia mengaktifkan efek ini eh dia bisa refight damage refraction dan magic damage refraction sebesar 5% ditambah 2,5% upgrade level nya nah eh harusnya kan damage MVP itu gede ya guys ya misalnya kalau dia kena hit 50k atau 100k misalnya kalau dia kena hit 50k berarti kan dia mati kalau misalnya dia bisa refight 5% dari 50k itu berapa ya eh 5% dari 50k berapa 25k ya eh enggak 5% dari 50k belum lagi nanti ditambah 2,5% dikali upgrade level nya berarti mestinya kalau dia selalu kena hit mestinya dia bisa refight damage itu makin gede mestinya seperti itu nah coba kita lihat mage tim mage tim 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 7 dude halo nah si halo ini dia nggak dia nggak hide nah jadi kita lihatnya lebih enak halo ini magic attack nya 7k 7,5 eh tadi yang si covid-19 kalau kalian lihat itu magic attack nya nggak sampai 2k ya guys ya dia pakai senjata level 40 dia pakai sama juga ya dia pakai magic defense penetration sama final magic penetration dia pakai card nya juga final magic damage bonus nah untuk untuk card nya yang tim covid saya nggak bisa lihat soalnya mereka akan hidden nah seal nya pun sama mereka pasti semua pakai magic defense magic damage bonus nah untuk baju nya dia pakai file click efek nya kan ini nggak bisa refight lah guys ya jadi kalau kita kena hit MVP mestinya ya mestinya kita nggak mati mestinya kita nggak mati karena kita pakai baju ini berarti kalau kita nggak mati berarti kan eh hit kita kan pasti lebih banyak kan daripada kita kena refight kita mati abis itu kita di rest lagi nanti kita kena hit MVP lagi refight kita mati lagi tapi mestinya kan damage nya pasti lebih gede kalau kita hit 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 tanpa mati mestinya gitu sih nah untuk ACC dia pakai yang ini mestinya dia baru ganti sih dia waktu itu nggak pakai yang ini guys waktu itu dia masih level 49 pas MVP of Zero jadi yang ini nggak usah kita lihat lah ya dia ACC nya dia pakai yang ini yang in yang in dia mengaktifkan efek ini juga efek nya berarti sama sama kayak si sama kayak si covid cuman bedanya apa bedanya dia yang level 40 guys level 40 dia nambah 1,5% dikali 5 emm 7,5% tadi si covid cuman 5% ini 7,5% dia pakai talisman untuk final hash yang untuk casting time nah coba kita lihat tim steven dude mereka ada 2 magi 1 magi lagi si Lander Mereka ada 2 magi nah dia hide lah guys jadi nggak bisa kita intip magic attack dia itu 4k magic attack 4k dia pakai ini juga berarti dia pakai sama juga seperti si covid dia pakai refraction di mag di mag effect sama bajunya dia pakai bajunya fetal berarti dia mengaktifkan efek ini ya guys ya berarti sama juga dia seperti halu tadi dia mengaktifkan final damage bonus increase 1,5% dikali 5 7,5% setiap 30 detik kalau kita kill unit yang ada nah kita selanjutnya kita lihat kenaik kenaik tim covid nah kalau di tim steven dude ini nggak ada kenaik ya guys ya jadi tim covid ini ada kenaik pair attack nya itu 4,8k baju yang dipakai dia pakai baju sama touch of the sea berarti di mag yang dihasilkan seperti yang tadi saya jelaskan dia pakai pakai berapa set dulu ini kalau nggak salah dia waktu itu pakai 6 set guys ini udah dia ganti dia pakai 6 set berarti dia di bagian ini when the target hp ada di bawah 41% menambah ininya nah kalau kita lihat di tim covid ini mereka itu fokus ke penetration 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 itu itu bagus ya untuk MVP ya soalnya kenapa kalau MVP itu defense nya kan gede ya guys ya jadi kalau kita penetration dia menghilangkan defense nya jadi damage kita yang masuk itu lebih gede nah untuk perbandingan pair attack itu tim sultan sama tim covid itu beda jauh apakah dengan perbedaan equip putih ini bisa membuat damage mereka beda kita lihat dulu kita lihat dulu ini ya tim covid ranking 1 damage nya ini berapa juta ini berapa juta ini 194 juta mereka menghasilkan dmx 194 juta sedangkan tim steven dude ini menghasilkan 126 juta ini mereka cuma ber 4 mereka tanpa priest berarti mereka gak ada buff mereka cuma ber 4 dan yang perlu kalian ingat 2 hunter ini gak ada break smith gak ada break smith berarti mereka untuk hunt ke monster lugs itu mereka kena penalty size dmx nya itu cuma 75% mereka kena penalty size itu yang mesti kalian ingat nah untuk chronologi nya gini yang pertama hit itu tim steven dude nah misalnya lah saya gak tau si steven dude hit itu sampai hp nya berapa tiba-tiba si tim covid dateng kita contoh aja ya misalnya tim steven dude ini hit nya sampai hp sisa 80% tiba-tiba si tim covid dateng kalau si tim covid dia hit nya pas masih hp di atas 80% efek ini gak terpicu guys efek ini gak terpicu efek ini cuma terpicu di saat hp nya sisa 40% nah jadi kita beranggapan mereka itu pas 80% tim covid dateng nah mereka mulai hit mulai hit 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 nah pas sisa 40% berarti kan efek ini terpicu apakah pas efek ini terpicu itu bisa menghasilkan dmg yang lebih daripada sultan nah yang untuk itu saya pun gak tahu nanti akan saya coba ya nanti saya pinjem id temen nanti saya buat saya pakai equip biru sama equip putih nanti kita lihat perbandingan dmg nya gimana biar lebih pasti mestinya kayak gitu ya nanti saya buat lah videonya saya buat aja nanti nah tim covid ini dmg nya itu 37,2 tim steven dude dmg nya 24,1 padahal tim steven dude itu lebih duluan lebih duluan tapi kenapa bisa beda jauh dmg nya ditambah tim steven dude ini ada bs ya guys bs nya itu namanya siapa ya magino hmm coba kita lihat dulu ya oh ah tim steven dude ini ada priest priest kan berarti menambah buff mereka juga ditambah mereka ada magino gak ada ya guys nah kalau mereka ada bs mereka berarti kan mereka gak kena pinati ya guys mereka gak kena pinati nah jadi untuk masalah equip tim sultan itu jauh di atas sangat-sangat sangat-sangat jauh di atas cuman yang membedakan tim covid ini dia pakai equip putih equip putih itu untuk bajunya dia menambah dmg sedangkan tim sultan itu bajunya itu menambah defense apakah perbandingan ini sangat gede sehingga bisa membuat tim covid ini menghasilkan dmg dmg sampai 37,1% nah jadi di video itu ada yang komen ya yang komen itu namanya lemon nuts nah disini dia ada komen pinati size tetap ada pasti tetap ada karena mereka gak pakai bs kalau mereka pakai arrow element tambah 50% si steven dude pasti pakai gak mungkin dia gak pakai kan saya sih gak percaya kalau dia gak pakai elemen dia pasti pakai aus hero ini kan kalau gak salah dia tipe tipe tanah ya dia tipe tanah kalau kita pakai api dmg kita nambah 50% set ungu od nambah dmg untuk od memang nambah dmg nah disini dia menjelaskan tim covid itu equipnya itu full pen penetration sama ASPD nampak gak kalian guys nanti saya copy aja ya tim covid itu dia nambah full penetration sama ASPD pen itu ngehasilin dmg yang mengabaikan defense di setiap hit yang artinya tembakan dapat tambahan dmg set efek putih level 40 nambah dmg 10% tambah 2,5% upgrade level atau 15% tambah oh ini yang 3 set ini yang 3 set ini yang 6 set dan dan ini nanti selanjutnya yang 60 set jadi HPnya di bawah 30 ini HPnya di bawah 30 ini HPnya di tambah 30 di bawah 30 ini 3 set 6 set 8 set di luar efek dmg bonus nah HP MVP kan turunnya lama jadi ketika udah 40% HP itu dmg hunter yang pakai yang pakai 6 per 8 nah ini maksudnya itu kalau kita pakai 6 per 8 ini yang kalau kita pakai ini yang ini ya kalau kita mengaktifkan efek ini 6 level 2 tox of the sea ini efeknya kalau kita pakai 6 per 8 naik sekitar naik sekitar eh 18 sampai 20% atau bisa lebih nah apakah naik sekitar 18 sampai 20% ini yang membuat dmg mereka sangat gede apakah 18% sampai 20% ini yang membuat mereka menghasilkan dmg segitu sehingga walaupun pack attack mereka kecil tapi dmg mereka bisa lebih gede daripada sultan yang pack attack gede nanti kalau kalian tahu atau kalian lebih ngetik bisa komen di bawah sini ya guys kita bahas tuntas gimana ya abis itu di hp 30% dmg hunter itu satunya naik 13 sampai 15% atau lebih jadi makin kecil hp nya makin gede dmg yang dihasilkan guys saya gak tahu ya efek ini staking atau enggak ya kalau misalnya efek ini staking kalian coba jelaskan ya efek ini staking atau enggak staking itu dia sistemnya gini pas hp nya di bawah 50% dia nambah 20% tambah 5% kalau dia staking nanti pas hp nya 40% dia ini ditambah ini lagi kalau dia masih staking nanti pas 30% nanti yang ini di 20% tambah ini tambah ini berarti kalau kita total 20% tambah 15% tambah 10% itu totalnya berapa ya 45% nanti ditambah ini yang belakang lagi totalnya berapa ini kita anggap aja lah 50% semua ya nah kalau dia ini semua staking berarti si covid ini kalau dia pakai item equip putih berarti dia bisa menghasilkan bonus damage 50% itu kalau staking ya coba kalian komen di bawah sini efek ini ada staking atau enggak habis itu dia ada kenai kenai nya itu main tipe priest pakai ACC pen juga bonus damage priest itu ke last monster dihitung di akhir yang artinya setiap damage dari hasil pen itu di kali lipatkan lagi yang ini saya kurang ngerti ya guys coba kalian yang ngerti bisa jelaskan ya untuk yang ini ya set kenai nya itu kelihatannya 38 putih level 25 untuk divide damage 38 putih untuk bonus damage nah sesuai yang tadi saya bilang kenai nya itu dia akan pakai ini 3 set berarti kalau dia tiba-tiba kena hit MVP misalnya hit MVP yang 100 ribu kena 100k HP nya berapa HP nya 68k misalnya dia kena hit 100k berarti kan dia mati tapi dia ada Reflect Reflect 5% 100k 5% itu berapa 5k kan berarti dia bisa mengembalikan damage 5k belum lagi ditambah 2,5% kali upgrade level nah saya nggak tahu dia upgrade level nya berapa pun jadi nggak bisa saya hitung kita anggap aja lah setiap dia mati dia mengembalikan damage 10k atau 10% set kenai nya ini 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 nah jadi untuk steam covid di bagian baju di bagian ACC mereka semua itu fokus ke dmg mereka itu semua itu fokus ke dmg disini dia ada bilang bukan masalah equip putih biru atau ungu tapi gimana caranya memastikan dmg dari semua source yang ada walaupun itu equip putih tapi kalau tujuan utama untuk dmg kenapa tidak sedangkan stride sultan dan ntm gak ada penetration sama sekali untuk ini tim sultan dia banyak ya penetration tim sultan itu banyak cuman di bajunya gak ada karena apa mereka kan pakai valkyrie mereka kan fokus ke defense tapi kalau kita mau beranggapan seperti ini kita bisa beranggapan chronologi nya gini tim covid mereka pakai eee pakai equip di eh pakai equip di mc otomatis defense mereka kan kecil mereka pasti lebih sering mati daripada tim sultan kan berarti kan kalau tim sultan gak mati-mati di mc mereka kan lebih konstan kan hit mereka itu lebih banyak misalnya kalau equip putih ini dmg nya lebih gede tapi kalau dia asing mati kalau kita hitung konstannya pasti lebih gede dmg yang hit lebih banyak dong eee boleh pack attack besar tapi kalau defense monster besar rata-rata defense monster mvp besar efek yang dihasilkan lebih bagus pen karena pen akan no defense monster nya jadi kalau mau silahkan dicoba caranya ini experiment nya adalah semuanya nah jadi saya pun gak bisa kasih tahu pasti ya apakah equip putih ini bisa menghasilkan dmg lebih gede dmg lebih gede walaupun pack attack kita lebih kecil dia pun gak bisa kasih tahu ke kalian pastinya nanti kalau untuk pastinya nanti lebih enak saya coba langsung ya nanti saya akan beli full set equip putih saya beli sampai saya pakai 1 set 8 per 8 nanti saya banding sama equip equip yang saya ada equip biru nanti kita coba disini ya nanti saya coba di bagian training ini nanti saya hit dummy nanti kita lihat eh tapi gak bisa juga ya saya gak bisa hit dummy karena dmg itu kan mesti 50% ya mesti dibawah 50% nantilah coba saya pikirkan gimana supaya saya bisa membuat satu video untuk membuktikan apakah equip putih ini ngehasilin dmg lebih gede daripada equip equip yang lain walaupun pack attack kita lebih kecil tapi kalau kita pakai equip putih ini dmg kita lebih gede atau enggak nanti saya coba guys jadi mungkin sekian dulu video kali ini guys kalian yang yang ngerti tentang ini atau kalian ada pemain taiwan kalian bisa bantu-bantu komen di bawah ini ya jadi kita saling berbagi info ya nah ini tim covid udah lengkung 1 2 3 4 ada satu yang yang nilip si Vince kalian bisa komen ya guys ya kita saling bahas kita bagi-bagi info oke makasih terdapat menonton video ini semoga video ini membantu nanti saya akan coba buat ya guys untuk video equip putihnya terimakasih juga ya untuk lemon nuts udah komen gini panjang udah kasih penjelasan makasih juga jadi sekian dulu video kali ini bye 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 Kini to you, kiboh to you